Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini saya berkesempatan untuk dapat sharing ya, berbagi ilmu dengan teman-teman, kita diskusi aja. Jadi, ini lanjutan yang kemarin ya, seperti yang Pak Wisnu bilang. Jadi, sebelumnya kita di developing the leader within you, bab satu itu kemarin kita menjelaskan tentang definisi leadership, di mana leadership itu merupakan sebuah, merupakan influencer atau orang yang dapat mempengaruhi terhadap orang lain. Selain itu juga ada bab selanjutnya yaitu tentang prioritas, di mana seorang pemimpin dapat menentukan bagaimana membagi prioritas dalam pekerjaannya. Nah, saat ini yang akan kita bahas selanjutannya, ya, yaitu tentang karakter dan creating positive change, ya. Nah, karakter in leadership. Jadi, ini adalah masalah yang melekat pada sebuah kepemimpinan. Hal ini ditulis oleh Gary Hamel dalam Harvard Business Review, ya, bahwa diuraikan ada 15 hal yang menjadi masalah atau penyakit dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama, yaitu berpikir abadi, ya, berpikir abadi kebal atau tidak tergantikan. Ya, ini merupakan musuhnya dari humility atau namanya pelayanan, gitu. Karena tidak tergantikan, merasa ya sombong lah, tidak ada kerendahan hati. Selanjutnya, yaitu terlalu sibuk. Di mana hal ini itu dapat mengarahkan tingkat stres yang lebih tinggi. Atau juga bisa dikatakan dengan agitasi, ya. Agitasi itu kesal, jengkel, atau gelisah, ya, karena kesibukannya upper, gitu. Terus, yang ketiga yaitu menjadi emosional, atau mudah marah, memiliki sikap yang kejam lah, gitu, terhadap mungkin rekan kerja atau bawahannya. Nah, terus mempunyai planning yang berlebih, gitu. Sehingga nantinya akan mengarah ke tidak fleksibelan, gitu. Tidak akurat, gitu. Selain itu, full coordination, ya, atau koordinasi yang buruk. Nah, ini itu akan memupuk nantinya akan kurang kerjasama antar tim. Atau dia menjadi ident, 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 jadi sendiri, gitu. Nah, ini akan buruk sih kalau kita bekerja, karena kita bekerja di perusahaan itu tidak sendiri. Jadi, dengan yang lainnya, dengan keuangan, dengan bagian marketing, ataupun yang lainnya. Terus, kepemimpinan mempunyai penyakit Alzheimer atau lupa, gitu. Lupa terhadap apa yang telah dikatakan, lupa terhadap apa yang dilakukan, ataupun lupa terhadap mentor atau yang telah dibimbingnya. Selanjutnya, nomor tujuh, yaitu memiliki persaingan dan kesombongan, ya. Apa itu, di mana seseorang pemimpin itu hanya mengejar gelar atau hanya mengejar financial, ya. Jadi, fokus utamanya hal itu, gitu. Terus, ada lagi yang nomor delapan, yaitu eksistensial si Joprenia. Yaitu mempunyai dua dunia, gitu ya. Punyai halusinasi atau tidak memiliki pada satu dunia yang nyata. Nah, terus, ini nomor sembilan mungkin, ya. Sering, ya. Jadi, suka menggosip, menggerutuk, atau menggunjing. Ini di belakang para pemimpinnya, gitu. Lakukan, apa ya namanya, ya, membicarakan keburukan tentang pimpinannya. Terus, selanjutnya, yaitu nomor sepuluh, yaitu mengidolakan pimpinan, ya. Atau idolizing superior. Artinya apa? Artinya dia berharap, mengidolakan atasan, berharap ingin mendapatkan sesuatu, gitu. Dia akan memikirkan, tidak memikirkan apa yang dia berikan, tapi dia memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Terus, selanjutnya, nomor sebelas, yaitu ketidakpedulian terhadap orang lain. Di mana pemimpin tersebut hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, gitu. Tanpa memikirkan mungkin rekan kerja atau bawahannya. Selanjutnya, yaitu berwajah murung. Jadi, ketika ditemu itu seram, artinya seram itu mukanya masam, gitu. Tidak senyum, gitu. Nah, terus menimbun, apa nih, menimbun. Jadi, suka mengumpulkan, suka mengumpulkan material, ya. Material untuk nantinya menjadi safety, lah, buat dirinya sendiri, gitu. Terus, nomor 14. Nah, ini closed circle, ya. Atau lingkarannya tertutup, gitu. Dia tidak berbaur dengan yang lain dan sulit bekerja sama, gitu. Ini akan menyulitkan orang lain untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa tahu apa yang terjadi. Terus, selanjutnya, yaitu pemborosan, boros atau pamer, ya. Jadi, suka mencari pengakuan atau berusaha menunjukkan kekuasaannya untuk memamerkan hal tersebut kepada yang lainnya. Oke, ya. Next. Nah, di sini akan membahas tentang karakter value statement, ya. Jadi, nilai karakter apa aja yang harus dibangun, gitu. Di sini ada tiga. Yang pertama, yaitu karakter yang baik membangun kepercayaan yang kuat. Selanjutnya, yaitu pemimpin yang berhasil dapat mencapai empat dimensi karakter. Terus, karakter membuat Anda menjadi lebih besar bagian di dalam daripada bagian di luar. Oke, kita bahas, ya. Nah, yang pertama. Yaitu karakter yang baik membangun kepercayaannya kuat. Nah, di sini ada menceritakan tentang saya berpikir. Jadi, ada berpikir. Nah, sebelum bahas ini saya cerita dulu. Jadi, ada disuruh, gitu. Disuruh oleh atasannya untuk membuat list siapa yang mereka percaya, gitu. Nah, dari list tersebut, kebanyakan dari yang diisi tersebut itu siapa, tiga orang, siapa yang dipercaya itu kebanyakan jawabnya keluarga ataupun teman-temannya, gitu. Tidak ada yang menjawab atasan atau rekan kerja mereka. Kemudian, diminta kembali, coba tuliskan tiga orang teratas yang menjadi sandaran kesejahteraan atau kebahagiaan mereka. Nah, semua orang memberi nama atasan atau rekan kerja mereka. Nah, jika orang-orang dapat mempercayai rekan kerja atau pimpinan mereka, maka lingkungan kerja kita itu akan lebih positif. Kita akan lebih produktif dalam melakukan pekerjaan. serta mungkin dapat mengurangi pergantian pegawai. Karena dalam buku ini John C. Maxwell itu dalam pengamatannya kurang lebih orang keluar karena kurang kepercayaannya terhadap perusahaan. masih dalam kepercayaan, ya. Dan menceritakan tentang kejadian serangan teroris 9 September, ya, di Amerika Serikat. Jadi sebelum kejadian tersebut, seorang warga negara itu kalau pergi dalam penerbangan itu dari rumahnya itu biasanya 30 menit. 30 menit nyampai untuk melakukan perjalanan, ya. Tetapi setelah kejadian yang 9 September tersebut, nah, sekarang itu ke bandara harus, dia harus datang itu 2 jam, gitu, sebelum keberangkatan. Itu tuh yang domestik. Kalau internasional, dia harus datang 3 jam. Nah, kesimpulannya ketika kepercayaan itu sudah menurun, maka kecepatan pun juga akan menurun. Dan itu impact-nya pun terhadap biaya menjadi naik. Terus, nah, sebagai ketika kita jadi pemimpin, kita akan pertama kali menaruh resiko untuk mempercayakan orang lain serta menciptakan kolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang luar biasa dalam perusahaan kita. Untuk membangun kepercayaan biasanya ditunjukkan dengan karakter yang konsisten, yaitu seseorang akan percaya, ya, jika melihat pemimpin melakukan pekerjaan itu, bukan hanya kata-katanya. Nah, di sini itu ada satu, dua, tiga, ada empat, ya. Jadi, saya berpikir bahwa kepercayaan itu nice to hype aja, gitu. Apakah ya seperti itu? Jadi, dibahas, ya, bahwa kepercayaan itu tuh gak hanya baik untuk dimiliki, gitu. Tapi, kepercayaan itu memang sangatlah penting, gitu. Karena kita tidak meninggalkan kepercayaan, maksudnya, ketika kita meninggalkan kepercayaan, maka kita akan meninggalkan kepemimpinan kita. Kepercayaan itu akan mempengaruhi pada lingkungan di sekitar kita, ya. Baik kerja, koneksi, maupun terjadi efektivitas dalam pekerjaannya. Terus, saya berpikir, ya, bahwa kepercayaan itu terserah orang lain, ya. Nah, hal ini juga ternyata salah, ya. Jadi, kepercayaan itu tuh harus dibangun. Kepercayaan itu gak bisa, ya, terserah lah nanti orang lain itu akan percaya, gitu. Ya, misalnya, contoh ya. Orang nyaleg, gitu. Orang nyaleg itu dia akan membranding dirinya agar orang lain itu percaya kepadanya. Sehingga nanti dia bisa terpilih, gitu. Nah, kepercayaan tersebut itu tuh merupakan tanggung jawab seorang pemimpin, gitu. Jika orang-orang telah mempercayainya, maka kita akan mendapatkan perhatian dari mereka. Terus, saya berpikir bahwa kepercayaan itu hanya bisa tumbuh perlahan, ya. Atau grow slowly, gitu. Nah, sebelumnya, berpikir bahwa kepercayaan akan tumbuh lambat. Nah, hal itu tuh ternyata bisa diubah, gitu. Hal itu bisa cepat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ketika kita bisa menjadi atau kita bisa melakukan sesuatu tanpa pamrih bagi orang lain. Membantu mereka tanpa motif tersembunyi, ya, atau kita dinamakan dalam kepercayaan kita itu, ya, ikhlas, gitu. Nah, itu dapat mempercepat, mengembangkan hubungan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Beda kalau ada embel-embel sesuatu yang lainnya, itu pasti akan terasa hambar ataupun lambat. Terus, saya berpikir satu kesalahan secara otomatis akan menghancurkan kepercayaan, gitu. Nah, memang benar, sih. Terjadi hal demikian, ya, dalam kenyataannya. Tetapi, hal itu enggak seluruhnya benar, gitu. Ya, mungkin hal tersebut terjadi karena memang tingkat kepercayaannya itu sudah rendah. Jadi, ketika tingkat kepercayaannya sudah rendah, biasanya ya orang pasti akan susah, sih, untuk percayain lagi. Beda dengan tingkat kepercayaannya masih tinggi. Biasanya masih bisa diperbaiki dan dibangun kembali hubungan baiknya, gitu. Pengembangan karakter ini prosesnya itu enggak sebentar, ya. Jadi, pengembangan ini memang prosesnya itu butuh seumur hidup, sih. Membangun reputasi yang baik, membangun konsistensi dan fokus, ya. Nah, ini ada satu cerita mungkin kalau kita ingat, ya. Yaitu cerita kelinci dan kura-kura. Ketika mereka balapan, si, ya, tahu kan, yang lebih cepat siapa? Yang lebih cepat itu kelinci, gitu. Tapi ketika dia tidak konsisten, gitu. Terus si kura-kura itu dengan konsisten dan fokus, walaupun lambat. Nah, yang menang perlombaan siapa? Yang menang perlombaan itu adalah si kura-kura, ya. Karena dia konsisten dan fokus, tidak terdistraksi, gitu. Nah, itu contohnya, ya. Begitu banyak kepemimpinan yang tergantung terhadap karakter yang baik, ya. Jika seorang pemimpin itu mempunyai karakter yang baik, ya, dia bisa menjadi pembeda, ya, di lingkungannya, dan di keluarganya, ataupun di sekitaran lingkungannya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, ya. Yang tadi, masih membahas yang tadi. Jadi, yang kedua itu adalah pemimpin yang berhasil, itu mencapai 4 dimensi karakter, ya. Nah, mari kita bahas, ya. Apa aja sih 4 dimensi karakter? Yang pertama itu ada authenticity, yaitu keaslian, ya. Banyak di antara pemimpin yang menyembunyikan atau tidak mengungkapkan kegagalannya, ya. Karena nantinya akan khawatir, akan kehilangan kredibilitasnya. Ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat, ya, tidak ada satupun yang sempurna, gitu. Ya, orang baik mungkin akan melakukan hal yang buruk, dan orang yang pintar pun mungkin sekalinya akan melakukan hal yang bodoh, gitu. Nah, di sini, di tabel ini ada dua, ya. Di mana ada garis kegagalan, dan ada garis keberhasilannya atau sukses. Kita bisa bercermin, kita ada di posisi yang mana? Yang kegagalan, ya. Itu terdiri dari weakness, memiliki sepat lemah. Nah, sedangkan kebalikannya, tuh. Kalau kita di garis yang sukses, itu tuh strength, gitu. Kita memiliki yang jiwa yang kuat. Terus, Depresses me, gitu. Kalau lawannya, yaitu impress me. Nah, artinya apa, gitu. Jadi, Depresi, gitu. Kita, apa ya, tidak tertarik, gitu. Sementara kalau untuk yang sukses, itu tuh kita memiliki ketertarikan, kayak gitu. Terus, I want, I want no one to see. Artinya, aku tidak ingin seorang pun melihat, apa yang kita lakukan. Perbedaannya dengan sukses, yaitu, I want everyone to see. Saya ingin semua orang melihat saya. Atau dengan kata lain, biasanya kita menyembunyikan, gitu. Kalau untuk sukses, itu biasanya kita menunjukkan. Terus, I want this neighbor, gitu. Jadi, tidak pernah, tidak ingin, gitu. Tidak menginginkan. I want this forever. Jadi, saya ingin menginginkan ini selamanya, gitu. Beda, ya. Yang terakhir, me at my worst. Dia beranggapan tuh, aku yang paling buruk, gitu. Kalau di garis kesuksesan itu, ini aku yang terbaik, gitu. Menunjukkan bahwa, aku ini yang terbaik. Nah, itu kita harus menyadari, kita ada di garis yang mana, gitu. Nah, ketika memang kita biasanya ada pada garis-garis kesuksesan, misal, kalau sifat kita strength, impress me, terus, I want everyone to see, dan yang lainnya itu sudah dipastikan, kita itu bisa berhasil, gitu. Nah, kita harus bisa menghindari, karena kita sudah tahu nih, kita bisa menghindari garis mana saja yang akan membuat kegagalan, dan garis mana saja yang menunjukkan kesuksesan. oke. Nah, selanjutnya yaitu site management, ya. Nah, di sini ada ungkapan dari Ruth Harley-Barton, ya. kami membuat para pemimpin muda itu jatuh, sehingga akan mendorong untuk membayangkan apa yang dapat mereka lakukan sebelum mereka menganggap orang seperti apa yang mereka seharusnya, gitu. Nah, ini karakter ini tuh bukan tentang kecerdasan, ya. Tapi ini tentang membuat pilihan yang benar, gitu. Jadi, bagaimana kita mampu mengelola site management kita dengan baik, gitu. Selain IQ yang tinggi, kita harus bisa mengelola karakter kuatian atau CQ, gitu ya. Kita bisa mengelola karakter diri kita, gitu. Sehingga tujuannya apa? Agar ketika karakter kita bisa kita kelola dengan baik, itu tuh kita punya acuan, gitu. Kita tidak keluar dari jalur. Kita memiliki cita-cita. Nah, ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, ya kita tidak akan melewati batas-batas. Nah, misal kalau jalan raya itu kan ada pembatasnya, ya. Nah, dengan jalur-jalur tersebut, kalau memang sebuah mobil atau motor melewati, kita bisa tahu, gitu. Kita tidak akan melewati tebing. Terus, sebenarnya ada sih apa yang ditanyakan, ya. Terkait konsistensi, terus pilihan dan penghargaan, ya. Maksudnya dengan pertanyaan, apakah saya orang yang tidak peduli dengan siapa saya, gitu. Ya, itu kita bisa membuat pilihan. Kita membuat pilihan, apakah kita memutuskan untuk menjadi yang terbaik, atau ya sudah, kita biasa saja, gitu. Terus, penghargaan apa sih yang dapat kita rasakan? Apakah saya cepat mengenali orang atau berkontribusi kepada orang lain? Nanti mungkin, ya, untuk sesi diskusinya, ya. Nah, terus, itu baru dua, ya. Selanjutnya, yaitu humility, ya. Atau kerendahan hati. Nah, kita tidak boleh marah, ya. Ini ungkapan Thomas Kempis. Kita jangan marah ketika kita tidak menemukan orang lain seperti apa yang kita harapkan. Ya, karena kita pun tidak bisa membuat diri kita seperti apa yang kita harapkan. Nah, kebenaran hidup ini yang merupakan suatu, apa ya, gabungan, ya, atau kombinasi antara kebaikan dan kejahatan. Terus, misalnya, kan kita itu berpasang-pasangan, ya. Ada baik, ada jahat, ada siang, ada malam, ada wanita, ada perempuan, ada laki-laki, gitu. Nah, ya, kita di sini humility itu harus memiliki kerendahan hati, gitu, ya. Jangan, apa namanya, kita harus belajar bagaimana kita dapat mengubah atau meningkatkan dari karakter diri kita sendiri, itu bisa menumbuhkan atau menciptakan rasa humility dari diri kita sendiri, gitu. Dan itu, pada posisi itu, kita dapat menciptakan karakter service atau kita dapat menciptakan karakter bisa melayani orang-orang yang kita pimpin. Selanjutnya, yang keempat. Courage, ya, atau keberanian. Nah, karakter itu tuh tidak bisa dibangun dengan mudah, ya. Atau dengan hanya berdiam diri, ya. Jadi, karakter itu dibangun dengan pengalaman, mencoba, gitu. Dengan penderitaan yang nantinya jiwa kita itu akan menjadi kuat, gitu. Nah, apa sih yang refleksi dari courage itu? Ya, kita sebagai pemimpin itu harus berani, berani mengambil resiko, gitu. Berani mengambil pengalaman, gitu. Jangan takut dalam melakukan hal yang benar, ya. Jangan takut dalam menghadapi kelelahan, ketidakpastian, gitu. Nah, ada saat-saat di dalam kehidupan ini tuh misalnya, misalnya kita itu mengajak orang lain, gitu, untuk pergi ke satu tempat, gitu. Nah, tapi kita pun juga belum pernah ke tempat tersebut, gitu. Nah, itu kan akan beda, ya. Misal kalau kemarin dari Pak Wisnu cerita, misal mengajak teman-teman mau ke Jakarta, gitu. Tapi kita belum pernah ke Jakartanya, gitu. Nah, itu tuh akan beda, ya, refleksinya. Terus, jika kita ingin mengembangkan jenis karakter ini, ya. Kita, ya itu, kita harus memiliki empat, ya. Jadi, apa yang tadi tuh? Authority, terus site management, humility, yang terakhir, courage, ya. Sampai sana. Ada yang mau diskusi dulu? Lanjut, lanjut. Lanjut, ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya masuk. Eh, ini udah habis ya, Pak Lakto, ya? Satu lagi sih, Pak. Ini, Pak. Jadi, yang ketiga. Ini yang ketiga, ya. Jadi, yang tadi dibahas itu ada tiga. Satu, kedua. Yang ini yang ketiga, ya. Itu karakter, karakter makes you bigger on the inside than on the outside, ya. Jadi, karakter itu membuat kamu menjadi besar, baik di, lebih besar dalam gitu, daripada di luar. Nah, ini ada kutipan dari David Brooks, ya. Di mana sukses itu akan mengantarkanmu atau akan terhadap kegagalan yang besar, gitu. Apa itu? Ya, itu kesombongan. Itu kalau kegagalan akan mengantarkanmu kepada kesuksesan yang besar. Yang mana itu rendah hati dan jadi belajar, gitu. Nah, terus yang saya baca itu ada dari Yunani Kuro, Yunani Kuno, ya. Kilosofi dari Yunani Kuno. Apa yang kita capai di dalam akan mengubah realitas di luar, gitu. Nah, itu jadi ketika kita dibentuk pada dalam diri kita, itu akan merefleksikan keluarnya, gitu. Nah, terus lagi, untuk mengembangkan karakter dan menjadi lebih besar itu, kita harus mengatasi, ya, kelemahan kita. Terus, selain itu, kita harus merangkul atau kita harus menjaga agar kita bisa terus belajar, gitu. Kita harus memilih jalan yang lebih baik ke depan, gitu. Nah, kita nggak bisa, mungkin kita nggak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kita mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya, untuk mulai dari sekarang, untuk mencapai masa depan yang lebih baik, gitu. Dengan apa yang kita telah ketahui. Nah, jika ada kutipannya, ya, jika Anda mengintegrasikan kehendak atau niat pikiran Anda dan tubuh Anda, yaitu wajah, bahasa tubuh, tindakan Anda, dalam kehidupan, nah, itu akan menjadi refleksi atau akan menjadi jiwa itu jiwa yang sehat, jiwa yang tertata rapi, jiwa yang baik, yang penuh dengan keharmonisan. Nah, itu yang terakhir, ya. Oke, Pak, itu yang terakhir, Pak, mau dibahas dulu, Pak. Ya, sebentar, saya akan tambahkan, ya, ini kasih tambahan, mungkin bisa memberikan plastik tambahan, gitu. Nampak, ya, sekian saya, ya? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, ya, ya, teman-teman. Jadi, ini diulang lagi, ya. Jadi, poin pertama adalah tentang, bos versus leader, ya. Jadi, kita harus diulang lagi, nih. Jadi, ini, ini karena takut, kita harus memastikan lagi, ya, bahwa leader itu tuh belum tentu bos, dan bos itu belum tentu juga leader, ya. Jadi, bos itu adalah jabatan, kalau leader ini tentang, ya, ada karakter, seperti itu. Jadi, CEO, direktur itu bos, tapi belum tentu seorang leader, ya. Office boy, gitu, misalkan, itu bukan bos, tapi bisa jadi dia itu adalah seorang leader. Jadi, diingat lagi, ya. Jadi, seorang leader adalah orang yang memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Jadi, orang ada, ya, bos kaya, raya, tapi dia nggak ada yang kenal sama dia. Dia ngomong, nggak ada yang dengerin. Dia bisa beli apapun yang dia mau, tapi dia tidak punya pengaruh. Ada orang, malbuat masjid, gitu, misalkan. Dia nggak punya uang, dia miskin, dapet zakat, tapi kalau dia ngomong, dia itu didengerin. Ya, dia adalah seorang leader. Nah, jadi, kita harus bedakan. Jadi, kita belajar leader, ya, bukan bos. Ya, kita berharap kita adalah bos yang punya, tapi juga sekaligus leader, gitu. Itu ke depannya, kita harapannya seperti itu, ya. Tapi, tidak melulu, bos itu adalah leader, leader itu adalah bos. Terus yang kedua, apakah, ya. Ini ada beberapa apakah. Mungkin teman-teman bisa jawab, ya. Tolong dong, dijawab, ya. Ngomong, di chatting, deh, biar cepat. Biar ada jawabannya. Menurut teman-teman, apakah setiap orang itu adalah pengusaha atau pebisnis? Is everyone is entrepreneur? Apa? Jawaban teman-teman. Apakah setiap orang itu harus menjadi pebisnis? Harus menjadi pengusaha? Harus enggak? Tolong dong, dijawab. Apakah setiap orang bisa menjadi entrepreneur? Atau menjadi pebisnis? Bisa enggak? Apakah harus menjadi pengusaha atau pebisnis? Ayo. Minta kontribusinya. Oke. Tidak. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke. Ya, sepakat ya. Setiap orang itu enggak, mesti, jadi entrepreneur. Jadi, ini mungkin self-relieving juga ya. Kadang-kadang kita lihat, wah dia hebat entrepreneur. Aku juga harus jadi entrepreneur juga. Belum tentu. Jadi, jadi entrepreneur itu enggak, mesti. Tidak jawabannya. Terus yang kedua, apakah setiap orang itu adalah bos? Apakah setiap orang akan menjadi bos? Apakah setiap orang harus menjadi bos? Menurut teman-teman apa jawabannya? Tidak. Ya. Great. Terus, apakah setiap orang itu adalah pemimpin? Apakah setiap orang itu harus menjadi pemimpin? Apakah setiap orang itu harus mengembangkan kepemimpinannya? Nah, kenapa ya? Kalau ada perbedaan bos, ya kita sadar gitu ya. Entrepreneur, itu kan kata-kata yang keren ya. Jadi, entrepreneur, bos, leader, itu adalah manager, itu adalah kata-kata yang mungkin, wow, keren kayak gitu sih. Tapi apakah kita harus semuanya gitu? Tapi kayaknya enggak ya. Jadi, yang bos itu enggak, entrepreneur enggak, manager juga. Belum tentu gitu, enggak juga gitu ya. Enggak, juga enggak wajib. Tapi untuk yang leader, itu tuh wajib gitu. Ya, jadi bahkan ya, kalau di agama kita disebutkan ya, setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Jadi, sampai ada di sini. Jadi, ya emang setiap fitrahnya itu, setiap orang itu adalah pemimpin. Nah, ini teman-teman dapat lah ya. Jadi, kenapa sih kita belajar ini? Ya, karena kita ini diwajibkan. Iya gitu. Setiap orang itu adalah pemimpin. Jadi, leader itu ada yang bone-nya ya. Jadi, pastilah setiap orang itu dilahirkan sebagai pemimpin. Nah, cuman pemimpinnya selevel apa, segede apa, nah itu yang menjadi perdebatan gitu kan. Dan saat ini kita belajar untuk mengembangkan leadership kita. Nah, tadi tuh terkait dengan karakter, ya jadi tadi tuh ada empat ya, ada autentikasi ya. Jadi, ini originalitas. Nah, mungkin ini caranya paling gampang. Jadi, pemimpin itu kan bertingkah laku ya. Jadi, kan sebenarnya kan kita lihat pemimpin apa tidak itu kan dilihat dari apa yang dia lakukan. Nah, saya itu kayak gini, ya karena ini saya itu memang kayak gini gitu adanya. Nah, ini contohnya itu, saya itu agak bingung sih, tapi itu saya tempat di kulit saya itu juga dapat nih matanya tentang autentikasi ini. Nah, sekarang gini deh pertanyaannya. Ada nenek, tua, bungkuk, mau menyeblang jalan. Menurut teman-teman, dia kalau kita lihat ada nenek yang kayak gitu, itu diapain? Jadi, ada nenek tua, bungkuk, wah pokoknya tua lah, bayangkan nenek setua mungkin lah. Selemah mungkin dia mau menyeblang jalan. Terus teman-teman ada di situ gitu. Apa yang harusnya dilakukan? Membantu menyeblangkan. Sepakat ya, membantu menyeblangkan. Nah, sekarang saya tanya. Kapan terakhir kali Anda melakukan hal itu? Kapan Dito, kapan Nurul pernah membantu nenek menyeblang jalan? Pernah nggak? Dalam seminggu ke belakang. Pernah? Ada nggak? Seminggu ke belakang dah. Jalan. Nah, jadi itu berarti sebenarnya tahu ya seharusnya ada nenek menyeblangkan, tapi nggak praktek. Jadi, itu nggak autentikit. Jadi, itu adalah value ya. Jadi, ketika membantu orang nenek itu, itu teman-teman tahu gitu. Itu value yang baik. Tapi itu, Anda nggak praktek. Jadi, belum tentu sih. Itu adalah karakter, apa, autentikasi Anda gitu. Anda belum tentu itu, seperti itu Anda gitu. Karena juga kadang-kadang saya juga, kona juga sih kadang-kadang ada nenek gitu ya. Saya buru-buru, saya pilih skip gitu, saya lanjut. Ada juga orang kecelakaan gitu ya. Itu kan harusnya kan membantu gitu kan teorinya. Tapi, saya memilih untuk skip gitu. Oh, udah ada yang bantu, saya skip gitu. Jadi, dari sisi autentikasi, saya selalu membantu itu nggak gitu. Belum tentu. Terus, ada orang-orang minta karena dia butuh gitu. Jadi, misalkan ada pengemis minta uang ke kita. Apakah kita mengasih dia? Bilangnya mungkin iya. Tapi, dicek lagi gitu. Apakah selalu ya, ketika ada orang yang minta-minta kepada kita, itu selalu dikasih uang. Karena saya juga kayak gitu gitu. Jadi, bisa jadi kan, bilang, pengemis itu harus dikasih uang. Tapi, kenyataannya ada pengemis, wah ini masih muda nih. Nah, jadi, itu nggak autentik. Jadi, autentik itu ya, apa yang diomongin sama dengan apa yang dilakukan. Nah, terus misalkan ada keuntungan bisnis, ada duit nih misalkan. Ada duit yang bisa dibagi-bagi nih. Jadi, kita bilang apa? Apakah ini harus dibagi rata gitu misalkan. Nah, tapi ketika uangnya itu ada beneran gitu ya. Itu apakah beneran itu akan dibagi rata gitu. Nah, itu adalah leader. Jadi, mungkin teman-teman bisa contoh juga yang orang yang korupsi gitu ya. Orang yang korupsi, itu kan bilang ya, uangnya rakyat ini untuk kesejahteraan rakyat. Tapi, kenyataannya, dia sepakat dengan nilai itu. Tapi, dia nyata malah nggak gitu. Dia nyimpen duitnya buat diri dia. Ya, dia nggak autentik. Dia bukan leader. Terus juga, misalkan dibicara menyampaikan ide gitu. Ada masalah, pendapat kita, kita punya pendapat. Harusnya gimana? Pasti jawabannya sih, ya harusnya disampaikan segala macam gitu. Harus disampaikan, idenya gitu. Kalau misalkan nggak tahu harus apa, harus bertanya. Mungkin teman-teman bakalan jawab seperti itu kan. Tapi, dicek lagi gitu. Bener nggak kayak gitu kita nanya gitu. Ketika itu ada, kita punya pertanyaan, tapi kayaknya saat ini ya mungkin masih banyak yang diem gitu kan. Nah, di situ ada gap. Banyak apa yang dilakukan. Nah, ini contoh yang ekstrimnya lagi ya. Ada pencuri gitu, misalkan. Atau ada penjahat. Diapain? Ditangkep, kemudian diserahkan ke polisi gitu. Tapi, bayangkan misalkan ternyata pencuri itu adalah adik kita. Kakak kita gitu. Apakah kita melakukan hal itu? Nah, itu akan menguji gitu. Autentikasi kita. Kan sekarang banyak ya teman-teman mungkin tahu lah kasusnya gitu. Pencuri diserahkan. Tapi, ternyata itu saudaranya dia berusaha melindungi. Nah, ini contoh kasus bagaimana autentikasi ini diuji. Nah, harusnya pemimpin yang baik itu sama apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi, satu cara untuk mengembangkan developing the leader within you-nya, ya teman-teman harus sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang positif, yang kalian, yang teman-teman percayain, dilakukan. Baca buku, baik. Kalian tahu itu. Lakukan. Sedekah, itu baik. Itu lakukan. Jadikan itu kebiasaan. Jadi, nanti teman-teman bisa bilang, ini saya ngomong dan saya lakukan. Seperti itu. Nah, terus kemudian ya, dimensinya yang harus dikembangkan tadi itu. Jadi, autentikasi. Jadi, harus mengembangkan leadership-nya itu adalah apa yang diomongin sama dengan apa yang dilakukan. Ya, terus ya, safe management ya. Saya memilih karena apa. Kayak gitu. Jadi, kan safe management ini kan sebenarnya management waktu. Management waktu, waktu kita itu mau dipakai buat apa. Terus, kenapa? Itu kan harus, itu kan yang menentukan antara seorang leader yang baik gitu. Apa namanya? Sorry, bukan leader yang baik ya. Maksudnya, dalam artian, kita itu akan dilihat oleh orang, leadership kita, itu adalah alasan kita memilih sesuatu itu karena apa. Kenapa sih kok uang satu seribunya dikasihkan ke pengemis gitu. Kenapa kok enggak dipakai untuk jajan pizza gitu. Kenapa kok enggak diberikan kepada istri atau anak. Kenapa kok enggak dimasukkan ke kenseleng masjid. Itu kan ada decision ya. Ada pengambilan keputusan. Nah, itu harus dikembangkan. Jadi, harus punya dikembangkan alasan-alasan kenapa kita itu mengambil sebuah keputusan dengan alasan yang baik. Kenapa kok bekerja di perusahaan X? Nah, dicari reason yang bagusnya. Yaitu itu ya, 100 ribu dipakai untuk beli pizza gitu misalkan. Ini kan alasannya bisa macam-macam ya. Bisa karena pengen sombong. Teman saya biar tahu kalau saya itu makannya pizza. Atau pengen biar pengen. Ya, udah lama enggak pengen makan pizza. Atau beli pizza juga karena ada seseorang belum pernah makan pizza, pengen banget makan pizza, tapi dia enggak punya duit makan pizza. Ujung-ujungnya sama-sama beli makan pizza ya, tapi alasan kenapa beli pizzanya itu kan beda ya. Nah, ini juga teman-teman yang harus lakukan. Jadi, ke depannya latih gitu. Melakukan sesuatu itu reason-nya itu kuat, heroic, valuable, atau receh gitu. Nah, terus tadi itu ya, keendahan hati ya, humility itu keendahan hati. Ya, mungkin bahasa pendeknya itu kalau dari saya sih, ini itu tidak melulu tentang saya gitu, tapi tentang kita. Jadi, salah satu cara gampang itu, latihannya yang saya tahu. Gimana sih untuk menjadi leader yang baik gitu? Start, mulai ganti kata saya dengan kata kita. Itu cara paling gampang. Jadi, sebelumnya, saya ini melakukan ini karena saya pengen ini. Itu diganti, berarti saya itu pengen melakukan ini agar kita bisa, jadi saya menjadi kita. Nah, habis itu misalkan terjadi sebuah kesuksesan ya, terjadi sebuah kemenangan. Ini diganti, ini karena saya gitu. Terus ini dimulai diganti kata-katanya selalu pastikan dilatih, ini karena kita. Jadi, dari saya menjadi kita. Jadi, humility itu satu parameternya paling gampang adalah dari saya menjadi kata kita. Nah, terus ya, kuris dan keberaniannya. Ya, mungkin ini kata singkatnya dari saya sih, ini tidak mudah, tapi bisa gitu. Ya, tadi misalkan, ada saudara kita mencuri gitu ternyata. Harus diakui ya, tidak mudah gitu. Saudara kita mencuri, harus diserahkan ke polisi. Itu enggak, itu enggak mudah. Ya, tapi bisa. Ya, kalau misalkan kita di, apa namanya, pemimpin yang paling hebat gitu, Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad SAW, nah itu kan lengkap ya, autentik. Dia ngomong bersedekah, ya dia memang bersedekah. Dia ngomong tentang keadilan, dia adil. Dia ngomong tentang keberanian, ya dia ikut perang. Autentik gitu. Ya, kemudian sales manajemennya, itu kan juga bagus gitu. Apa yang dilakukan, itu dilahirai ta'ala gitu. Selalu punya alasan kuat. Kenapa kok melakukan hal itu. Habis itu ya, humility, kendahan ati. Ya, bagaimana sahabat-sahabat beliau, itu juga muncul. Ada Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, Hamzah. Itu muncul gitu. Ini enggak melulu, ya benar pemimpinnya adalah, apa namanya, Rasulullah, tapi dia juga menemukan pemimpin yang lain. Jadi leader, great leader itu, ya dia bisa mendorong orang lain itu untuk berkembang. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus tadi itu ya, how. How, ini kan, ini yang dimensi ini 4 biji, udah fokus saja keempat ini, apa yang harus dilakukan, yang harus dikembangkan. Habis itu, itu ada bab lagi ya, itu how-nya itu. Gimana caranya untuk mengembangkannya itu gitu. Nah, ini ada tiga gitu. Embracing good value sih. Tadi itu ya, selalu temukan nilai-nilai baik dalam hidup kita. Jadi, mulai diubah nih, cari uang ini buat apa gitu. Kalau bisa saja, mungkin saat ini buat makan gitu. Salah? Enggak. Betul itu. Nah, tapi coba sekarang dilatih. Saya cari uang ini buat apa ya? Oh ya, ini udah makan. Nah, kemudian buat apa lagi ya? Oh, buat sedekah. Buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Jadi, nilainya itu selalu dipaksa good values gitu. Jangan sampai pernah kepikiran, saya cari uang, ya, supaya enak sayangnya gitu. Gak peduli dengan orang lain. Ya, terus practicing safe leadership. Ya, jadi cara paling mudah itu, ya, mempengaruhi orang lain itu itu adalah leader yang baik gitu ya. Mendengar seseorang, kemudian orang itu terpengaruh. Tapi, itu kan susah. Ya, paling enggak dimulai dengan safe leadership. Misalkan kita percaya belajar itu adalah nilai yang baik. Nah, ini kan pengennya kan harusnya kalau pemimpin yang baik, belajar itu lebih baik. Itu kan orang-orang yang mendengarnya, orang-orang lain yang di sekitarnya itu juga akan semangat untuk belajar. Nah, tapi itu kan belum tentu kan? Kan kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Ya, dimulai dengan menggerakkan diri sendiri. Kalau misalkan membaca buku itu dinilai baik, pastikan diri sendiri itu seperti itu. Kalau kita percaya bahwa olahraga itu baik, ya, pastikan diri kita melakukan hal tersebut. Jikalau menyampaikan pendapat itu baik, ya, menyampaikan ide itu baik, ya, kita melatih diri kita untuk melakukan hal itu sih. Ya, terus, ya, following people ya. Jadi, tadi embrace good values, practicing safe leadership, ini lebih ke saya, gitu ya, lebih ke kata saya. Saya harus seperti itu. Tapi jangan lupa untuk valuing people, gitu. Jadi, ini untuk bikin, untuk menjaga aspek humility ini tercapai, ya. Jadi, kalau, ya, mungkin kalau dari saya sih tipsnya selalu dimulai bahwa ini itu terjadi karena bukan karena saya sendiri, tapi karena ada orang lain yang membantu atau terlibat seperti itu. Nah, jadi, mungkin ini sih tambahan dari saya terkait dengan pengembangan karakter ini ya. Jadi, ini mengembangkan karakter, ya, ini ya. Apa yang harus dikembangkan? Empat hal ini. Authentikasinya, safe management-nya, humility, sama courage dan keberanian. Untuk mendobrak, ya, blocking-blocking yang ada itu, gitu. Karena mengubah kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik itu, wah, itu nggak mudah, gitu ya. Jadi, membangun kebiasaan dalam level pribadi, tadi itu ya, membangun kebiasaan baik, itu kan nggak mudah. Menghapus kebiasaan buruk, itu kan nggak mudah. Nah, dalam konteks yang lebih gede, gitu, misalkan dalam perusahaan, membangun profitabilitas perusahaan, itu kan nggak mudah. Ya, itu, jadi levelnya itu. Jadi, kalau di level perusahaan, nanti adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas perusahaan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan perayawan, bagaimana mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan, bagaimana mengurangi, bagaimana menghemat biaya-biaya yang bisa dihemat, bagaimana memperluas pasar. Nah, itu kan target-target itu. Kalau misalkan nanti level leadership-nya di level negara, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mengamankan kedaulatan negara, bagaimana menghapus mafia-mafia, bagaimana menghapus korupsi. Nah, itu kan sama polanya. Jadi, polanya mau level leader di level negara, itu adalah Jadi, apa, membangun yang baik, menghapus yang buruk. Di level perusahaan, membangun yang baik, menghapus yang buruk. Di level pribadi, membangun yang baik, menghapus yang buruk. Nah, itu kan susah ya. Nah, caranya gimana? Step-stepnya, how? Dimulai, embracing good values. Punya nilai-nilai yang baik, itu ditekankan dalam diri pribadi secara terus-menerus. Jangan service lagi, gitu. Kenapa aku nggak mau belajar? Males, capek. Enak di kamu. Itu kan not good values. Tapi dimulai. Kenapa belajar? Aku pengen berkembang. Aku pengen bisa melayani lebih baik. Aku pengen bertumbuh. Nah, segala macam. Habis itu ya, dimulai dari diri sendiri. Valuing people. Mungkin itu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya menarik ya. Satu poin dulu nih, jadi biar nggak terlalu banyak di level karakter. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan dari rekan-rekan. Kayaknya banyak poin menarik dan mungkin ada banyak pertanyaan di rekan-rekan. Ada? Ayo, tanya. Dimulai. Courage, courage. Keberanian, keberaniannya ditunjukkan. Ada yang mau didiskusikan, ada insight gitu, misalkan ada pengalaman. Gimana Pak Dito, ada yang mau di-sharing gitu, misalkan, buat bahan diskusi kita tentang karakter leader? Saya yang suka ngomong nih, Jody nih. Jod, ngomong Jod. Ini Pak, tentang courage itu Pak, keberanian. Kan ada beberapa, apa beberapa, ada nggak sih beberapa step untuk menemukan rasa keberanian gitu? Ataukah ada beberapa level sih untuk menemukan rasa keberanian itu sendiri gitu Pak? Apa ya? Contohnya kayak gimana kan? Misalkan, contohnya yang kemarin itu ya Pak, misalkan saya malu bertanya gitu. Nah, agar menumbuhkan kan kalau pribadi saya kalau malu bertanya, secara, secara, apa sih namanya tuh? Spontan, ya berani aja gitu. Nah, kalau misalkan ada nggak sih patokannya biar kita tuh berani gitu untuk bertanya, berbicara, atau melakukan sesuatu gitu. Dengan hal yang positif. Menarik. Jadi, kita prinsipnya, ini ada sih di buku itu gitu ya. Jadi kan, nampak ya? Nah, jadi ini di awal bukunya ini disebutkan di awal tuh disease ya. Jadi ada penyakit, penyakit gitu. Jadi sebenarnya sih ada penyakitnya udah gitu. Tadi itu mungkin ya tadi tuh, itu salah satu penyakit gitu ya. Ini kan penyakit ini, Lido ini bisa jadi dua gitu. Jadi disebutkan sama Atec gitu ya. Bisa jadi gagal gitu ya. Jadi semakin bagus, bisa jadi itu gagal gitu. Ketika itu fail. Apa? Jadi sombong gitu ya. Dan sebaliknya gitu. Leadershipnya itu gagal-gagal terus gitu. Tapi diharapkan itu mendapatkan pelajaran. Tapi ada juga tuh gagal dan tidak mendapatkan pelajaran. Nah, jadi sebenarnya sih harus tahu gitu ya. Penyakitnya itu apa? Kenapa sih kok malu gitu? Kenapa kok malu? Itu tuh harus punya jawabannya sih. Tadi kan punya safe management gitu. Ini kan memutuskan untuk malu bertanya. Itu tuh pasti punya alasan. Nah, alasannya itu apa? Nah, mungkin saya pengen tanya sih. Alasannya apa sih? Jadi kita nggak bakalan tahu solusinya ya. Sebelum kita clear itu tuh masalahnya apa. Mungkin jadi bisa jelasin lagi nggak ya? Jadi misalkan malu gitu. Malu bertanya. Apa sih yang dirasakan gitu? Kenapa kok akhirnya memutuskan saya itu malu bertanya? Bisa nggak di elaborasi? Malu bertanya. Kalau waktu dulu sih yang pertama kali saya malu-malu untuk bertanya gitu ya Pak ya. Kadang waktu di kampus ketika saya sering bertanya, itu selalu diketawain sama teman-teman gitu. Ya beberapa sih maksudnya nggak semua gitu. Ini Jody kenapa sih sering banget nanya gitu. Mau jam pulang, mau jam pulang. Kayak gitu biasanya. Kalau di kampus dulu ya, waktu jaman-jaman di kampus gitu. Nah, itu ketahuan ya udah kan? Kayaknya masalahnya kan? Dapet nggak? Kamu udah dapet masalahnya? Apa masalahnya? Kata-katanya apa? Diketawain sama orang sekitar gitu? Itu bukan Pak. Jadi tadi itu, itu jadi tadi itu, saat ini berpikirnya itu aku, bukan kita. Jadi tadi kan muncul ya, apa statement dari Jody ya. Dulu saya bertanya terus-terusan, padahal ternyata kalau di levelnya komunitas, itu, pengennya pengen cepat pulang gitu. Jadi mungkin pertanyaannya itu bermanfaat untuk Jody, tapi tidak bermanfaat atau tidak memberikan nilai bagi tim. Ya, terus jadinya orang ketawa gitu. Nah, sekarang berarti embracing good values gitu ya. Coba dimulai. Jadi ini aku bertanya, coba ya, jadi mungkin pertanyaannya adalah, aku bertanya, ini ditanamkan ya, aku bertanya itu bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan kita. Seperti itu sih. Jadi kan malu, itu mungkin karena kita punya mindset, aku doang yang gak tahu. Ya, mungkin itu gak? Jadi, oh ya benar, mungkin itu. Jadi, jadi ketika malu, itu merasa takutnya aku doang yang gak tahu gitu. Padahal kan bisa juga kan mindsetnya, ini kita gak tahu. Yaudah, aku yang mewakili pertanyaan kita. Iya gak? Kebayang gak? Jadi, miliki semangat itu sih. Miliki semangat bahwa, ini tuh gak cuma aku yang butuh, tapi kita yang butuh. Nah, disitu kan jadinya kan, disatu sisi awalnya itu ketika saya tanya untuk diri saya, itu kan egois banget ya, selfish banget ya. Menjadi, ini kita yang butuh, jadi kita butuh diskusi tentang hal ini. Pertanyaan ini butuh dipertanyakan, karena ini bermanfaat untuk kita. Itu akan beda sih, jadinya itu akan heroik gitu. Kayaknya sih jadi gak malu gitu. Jadi misalkan, kalau misalkan, di orang jualan gitu ya, orang jualan, tim bis def gitu misalnya, orang marketing. Kalau misalkan, dia bilang, oh malu, konsentasi ke orang luar gitu. Malu untuk menawarkan. Ya, karena dia berpikirnya dia kan, aku. Aku yang ngomong gitu. Tapi kalau misalkan, ini dikembangkan menjadinya itu kita gitu ya. Wah, aku tuh harus presentasi. Ini demi perusahaan kita. Nah, itu kan ada semangat heroik ya. Ada semangat courage. Ada semangat kebanggaannya juga. Nah, yaudah, aku harus berani untuk ngomong hal ini. Misalkan, melihat ada mafia, narkoba, misalkan, di lingkungan rumah kita. Itu pasti kita juga bakal bilang takut ya. Nanti aku takut diapa-apain. Karena berpikirnya adalah aku. Nanti aku yang bakal diapa-apain. Tapi coba misalkan dikembangkan mindset-nya. Wah, ini kalau misalkan mafia narkoba ini ada terus di rumah, di lingkungan ini, ini satu kampung ini bisa rusak nih, generasi mudanya ini. bisa muncul kriminal nih, di generasi, di kampung ini nih. Ini harus ada nih, orang yang melakukan perubahan. Harus ada orang yang melaporkan si mafia narkoba ini agar segera diberantas dari kampung ini. Nah, itu akan menunjukkan keberaniannya sih. Jadi, berarti tadi pertanyaannya yang tadi tuh, ubah dari kata-kata saya menjadi kita sih mungkin untuk kalau misalkan untuk kasusnya Jody. Coba, jadi ini dimulai. ini saya nggak tahu. Saya tahu juga, dia juga nggak tahu. Si X nggak tahu, si Y juga nggak tahu, si Z juga nggak tahu gitu. Udah deh, saya yang tanya, kemudian sama-sama X, Y, Z juga akan mendapatkan manfaat jadi tahu dari yang saya tanyakan. Jadi, ada courage di situ karena ini tuh bukan buat kepentinganku. tapi untuk kepentingan kita. Seperti itu sih, diarapan dari saya sih. Menjawab nggak ya? Bisa jadi tips nggak ya? Mulai dicoba, Pak. Nanti saya coba. Jadi, saya coba. saya coba berarti apa ya? Iya, kan tadi, kayak tadi kan? Tadi kamu tanya, kamu malu itu, tadi kamu merasa kamu doang yang malu? Atau tadi tuh neneng juga malu, awini juga malu, muti juga malu? Tadi, ketika tadi kamu awalnya mempertanyakan hal itu? Saya doang, saya doang. Saya doang. Nah, coba saya bayangkan, tadi misalkan kamu tadi menanyakan hal yang sama, kamu tahu peserta yang lain di sini itu juga malu juga, gitu ya, tapi nggak berani ngomong, gitu. Kira-kira kamu lebih beda nggak rasanya? Iya, beda. Beda. Jadi, jadi lebih berani kan? Jadi lebih semangat, gitu. Iya, iya. Karena saya berkorban, gitu ya, saya melayani tim yang lain, saya mewakili tim yang lain yang mungkin punya problem yang lebih berat daripada saya, yaudah, saya yang tanya, gitu. Nah, itu kan jadi lebih encouraging ya, jadi lebih semangat, jadi lebih berani. jadi mindset sayanya dimulai diubah menjadi mindset kita. Itu penting banget sih. Karena leader itu pasti ada pengikutnya, gitu. Jadi konsepnya leader itu kan ada pemimpin, ada pengikut. Nah, kita kan mengembangkan leadership kita. Berarti kita itu melakukan sesuatu demi orang-orang yang mengikuti kita. Nah, tadi mungkin apresiasi buat Jody, Jody menjadi pemimpin untuk mempertanyakan kalau malu itu kayak gimana ya, gitu. Orang yang lain yang gak tanya tapi mendapatkan manfaat dari apa yang ditanyakan oleh Jody, berarti yang lain itu adalah follower dari Jody. Jody gain leadership experience dari hal itu. Seperti itu sih. Semoga membantu ya. Mungkin yang lain, yuk, courage, sama. berpikir saya punya pertanyaan tapi ini kayaknya ada orang lain juga nih yang punya pertanyaan yang sama tapi gak berani nih untuk ngomong nih. Jadi dilatih nih. Ini kan develop. Ini kan latihan juga kan. Yuk, latihan. Siapa yang mau tampil? Apa yang kira-kira ada di benak 12 orang yang lain yang mungkin ini punya pertanyaan? Yang mungkin ini punya pertanyaan gak mau tanya. Gitu. Ada gak? nanti ini tidak tercapai nih target trainingnya nih kalau misalkan teman-teman gak mau bangkit rasa courage-nya ini. Ada lagi? Atau Jody ada perjalanan lagi? Atau Muti? 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 Atau ditembak? Ayo. Segera Muti. Ayo ini. Neneng? Iya Pak. Kalau saya bisa. Ini sih. Terkait yang leader itu Pak. Ini kan contohnya gini. Saya sebagai leader. Saya punya tim. Untuk bisa bekerja dalam tim saya butuh bantuan timnya kan ya. Jadi saya punya pekerjaan dan ingin tim juga membantu gitu. Dalam artian kita kerja bareng-bareng gitu. Di situ tim tim tuh inginnya saya tuh belajar hal baru yang biasanya saya kerjakan. Jadi ada semacam pengalihan pekerjaan gitu ke tim. Nah dari sisi tim ini ada rasa enggan untuk belajar hal-hal baru gitu Pak. Jadi tidak mau tidak mau berkembang lah istilahnya. Alasannya itu oh saya backgroundnya tidak punya hal itu gitu. Itu saya harus belajar lebih lama gitu. Misalnya kayak gitu. Itu gimana caranya ya Pak untuk bisa ya membujuk membujuk dengan cara halus lah gitu untuk bisa tim itu belajar hal baru gitu. Soalnya yang gitu enggan belajar hal lain gitu dari dari kerjaan yang biasa dikerjakan gitu sih Pak. Great. Itu pertanyaannya yang bagus sekali ya. Dan mungkin teman-teman ya tadi tuh ini terima kasih ke Neneng. Neneng sudah menyampaikan salah satu yang kita butuhkan gitu ya dan Neneng bisa menyampaikan kepada kita. Neneng presentasi apa ya saya tak ulang lagi jadi ini apa ya yang nampak ya main map ya main map ya main map ya iya oke ya jadi tuh pemimpin itu tuh ada di depan ya bisa ya bisa bayangkan gak ya jadi pemimpin ada di depan habis itu ada tim atau ada orang lain yang mengikuti kita ya jadi memberikan pengaruh ya kan kebayang ya jadi ada pemimpin ada pengikutnya di belakangnya nah disini tuh harus disadari gitu jadi ketika kita sadar bahwa kita itu pemimpin tim itu bakalan ngikutin kita nah disini kita juga harus sadari juga berarti kalau ada tim yang tidak melakukan yang kita tidak suka itu karena dia nyontek apa yang saya lakukan gitu jadi prinsipnya seperti itu nah tadi sudah disebutkan di awal ya bahwa ada dimensi autentikasi ya itu perlu dikembangkan untuk mengembangkan skill leadership ini contohnya lebih susah mana gitu ya kasus pertama saya punya anak terus saya nyuruh anak saya sholat tapi sayanya gak sholat atau yang kedua saya nyuruh anak sholat dan saya itu sholat nah pasti akan lebih mudah yang kedua jadi tinggal bilang ayo dong ayah sholat nih gitu kamu juga sholat gitu contoh yang kedua misalkan kita suruh ini ada ini ada kecoa gitu ya ini ada kecoa gitu ada kecoa di kantor gitu lagi tiba-tiba lagi banyak kecoa gitu ih 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 jiji 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 gitu besihin 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 gitu kitanya juga takut gitu orang lain juga takut juga gitu ya kan ayo tolong dong tolong dong jiji sama yang kedua gitu ih ini kok jiji yuk yuk bareng-bareng yuk bareng-bareng kita itu bersihkan apa namanya kecoa ini nah itu kan akan lebih mudah ya mengajak di level yang di angka opsi nomor 2 jadi mengajak anak sholat opsi 2 gitu kita sholat anak sholat membersihkan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikan gitu ya daripada kita nyuruh orang lain untuk mengejarkan kita juga bareng-bareng yuk bareng-bareng membersihkan kotoran jadi jadi itu konsepnya pengikut itu bakal ngikutin pemimpinnya nah nanti kalau misalkan case-nya adalah ada orang nggak mau belajar sesuatu yang dia nggak kuasain kita bisa bilang ke dia ayo kamu belajar sesuatu yang tidak kamu kuasain ayo belajar sesuatu yang tidak kamu kesuai bisa kan kita ngomong kayak gitu kayak itu opsi pertama ayo kamu sholat tapi aku nggak sholat atau yang kedua oh anda ketakutan ya belajar sesuatu yang baru di luar apa yang sudah saya ketahuin tunjukkan ke dia saya itu backgroundnya akutansi gitu misalkan tapi saya mau nih belajar leadership gitu saya bisa kamu pasti bisa juga kebayang itu kira-kira akan lebih oke yang mana gitu nah ini juga misalkan ada sebuah kerjaan gitu ya nggak selesai terus kita sebagai leader bilang ayo selesaikan 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 tidak tidak gitu doang sama sebagai leader oh ini nggak selesai ya selesai ya yuk bareng-bareng yuk aku bantuin apa nih nggak bisanya ayo yuk sebutin apa yang kamu nggak bisa nah akhirnya gain lah orang itu mau berubah ya sama lah ini kasusnya trending kali ini juga ini kan juga juga menjadi contoh ya ayo siapa yang mau bertanya ini kan sama kan sebenarnya kan polanya kan ini satu yang baru ayo belajar tadi kan ini kan susah kan untuk mencapai target apa namanya agar peserta kita itu ini aktif untuk bertanya maka kita harus mendorong courage gitu ayo ayo jadi ada pertanyaan nggak ditembak gitu ada yang bikin kamu takut nggak untuk bertanya seperti itu neneng ditembak gitu pelan-pelan nah ini sama sih jadi tipsnya buat neneng tinggal jadi tugasnya leader itu adalah mau bersama-sama ada ada tiga sih tapi salah satu tips itu kan ada kalau di falsafah Jawa itu ada jadi satu caranya kalau misalkan ada tim yang nggak mau belajar mungkin kan toh tipsnya dari saya tunjukkan kepada dia oh saya juga sama kan saya 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 juga sama saya ini bukan bidang saya tapi saya belajar kok saya dulu nggak bisa masak misalkan saya kan nggak banyak masak saya dulu nggak bisa masak dulu saya makan beli-beli terus tapi sekarang saya belajar masak ternyata bisa Anda juga pasti bisa seperti itu nah sama nih ini juga leadership gitu leadership ini juga saya terima kasih banget nih disini berarti teman-teman mau belajar tapi apakah akan menjadi leader yang yang hebat itu ya yang hebat banget gitu levelnya nasional gitu ya ini kan belum tentu kan berat kan tapi kita saling menyemangati gitu ya ini saya dulu juga nggak berani nih ngomong tapi saya bisa Anda juga pasti bisa kita bareng-bareng untuk melalui ketakutan Anda nah jadi tugasnya leader itu seperti itu menjawab nggak jadi tunjukkan jadi ketika ada seseorang bilang tidak bisa X dijawab lah dengan saya bisa kok ayo ikutin saya caranya saya dulu juga takut nih ngomong tapi lama-lama saya coba belajar berkonsultasi akhirnya bisa nah mungkin hal yang sama itu diulang ke tim yang Anda pimpin seperti itu sih jawaban saya menjawab nggak iya pak jadi eh bener nggak jadi polanya jadi mungkin tadi itu jadi tunjukkan autentikasinya gitu jadi dimensi ada jadi misalkan kita nyuruh tim kita belajar tunjukkan bahwa kita itu juga belajar kita itu juga pembelajar kita pengen tim kita itu pemberani ya tunjukkan kita itu juga pemberani seperti itu sih semoga menjawab dan bisa menginspirasi untuk menimpin timnya dan mengembangkan jiwa leadershipnya jadi autentikasi ini penting banget sih jadi istilahnya itu tahu dapurnya itu berbahaya gitu ya jadi pokoknya banyak lah pemimpin itu sekalinya itu ketahuan jeleknya itu dia bakalan rusak jadi makanya pemimpin yang baik itu harus bisa memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu sama dengan apa yang dia ucapkan jadi kita bakal gigi banget ya misalkan ada ustad gitu misalkan ngomongnya baik-baik ternyata dia berbuat maksiat wah runtuh lah itu leadershipnya dia itu tapi sebaliknya gitu ya ada konsisten dengan apa yang dia omongin wah dia gain leadershipnya dia orang bakal ngikutin dia orang bakal dengerin apa yang dia sampaikan seperti itu jadi autentikasi itu penting banget karena kalau tidak autentik follower nanti akan bilang oh Allah ngomong to gitu seperti itu ada apa yang lain lagi gak menarik menarik terima kasih yang sudah insight itu membantu kayaknya sih menginspirasi kita semua ya ini ada lagi gak yang mau gain leadershipnya gitu selamat pagi pak pagi saya Melvin ya gini pak saya mau tanya bagaimana menjadi seorang leader yang baik dengan tim yang memiliki jenjang umur yang lebih jauh ya contohnya kalau leadernya 28 tahun tapi timnya itu sekitar 40 45 tahun atau 50 gitu karena kadang ada perbedaan umur itu mereka enggak mendengarkan leader yang lebih muda menarik menarik jadi ini kita juga dialami juga ya banyak kita ya jadi kita ternyata kita punya anak buah yang lebih senior dibandingkan kita gitu ya tadi ya jadi dimensinya orang itu mengikuti kita itu karena apa sih jadi manusia mengikuti jadi ada pemimpin ada pengikut ya kenapa sih pengikut itu mengikuti pemimpinnya gitu itu kan pertanyaan mendasal ya apa namanya pertanyaan mendasal kenapa kenapa kok dia tuh harus ngikutin kita gitu seperti itu kan nah di buku ini sebenarnya itu ada ya tapi belum belum sesi kali ini sih ini harusnya sih sesi minggu depannya tapi mungkin bisa dibaca dulu bentar jadi di buku ini itu ada jadi jadi kan caranya kan sebenarnya kan kita pengen ada tim ada orang lain mengikuti kita gitu kan nah disini tuh ada ya di bab 5 sih di sesi berikutnya ya jadi kan bagaimana sih caranya untuk gain leadership leadership gitu nah kalau di bab ini bisa dibaca di bukunya itu ya satu caranya adalah problem solving jadi misalkan kita punya tim lebih tua daripada kita habis itu saat ini kita sedang menyelesaikan masalah itu ya cari duit gitu ya misalkan ya mungkin kita tunjukkan gitu kalau kamu ngikutin caraku kita bakal dapat banyak duit gitu jadi problem solvingnya itu selesai atau itu kalau duit terlalu abstrak jadi misalkan tadi ada kecoa gitu ya tadi saya analogikanya ada kecoa yang di kantor kita gitu di ruangan kita kotor jijik kan dan semua orang gak ada yang mau bersihinnya gitu nah ini ada orang kemudian oh aku punya apa ada bygone gitu disemprot gitu nah ini udah mati kemudian sekarang udah gak gerak-gerak udah gak jijik gampang bersihinnya nah jadi problem solving itu yang harus dimiliki sih tapi kalau misalkan ada seorang leader dia itu nyuruh-nyuruh doang tapi gak menyelesaikan masalah nah dia akan kehilangan leadershipnya jadi leadership itu pengaruh itu gak instan ya tapi dibangun dulu kalau senior saya bilang harus menabung kepercayaan jadi kepercayaan itu ditabung sehingga semakin besar tabungannya itu orang itu akan percaya sama kita dan akan ngikutin apa yang kita kita arahkan gitu pengaruh apa yang kita itu pengen lakukan pada dia jadi kan pengaruh itu kan gini ya ceritanya ya bos kepada bawahan itu kan pengaruhnya adalah kamu kerjain ini kerjain ini kerjain ini kerjain ini ustad kepada jamaahnya itu kan sebenarnya kan ustadnya itu menyampaikan ayo dong kamu kerjakan ibadah ini ibadah ini ibadah ini ibadah ini habis itu presiden kepada menterinya segala macem ya suruh ini 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 nah orang itu akan mengikuti itu itu berdasarkan apa nah itu ada 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 tingkatannya nah kalau misalkan di buku yang lain juga itu ada ini ya ini ada five level leadership jadi leadership itu akan bertingkat semakin tinggi levelnya itu berarti ya semakin hebat gitu nah orang mengikuti seseorang yang lain level satu itu karena dia itu paling jago jadi karena dia paling jago jadi misalkan senior senior programmer misalkan kalau tempat kami itu IT tempat kita ya orang yang paling jago itu bakal diikutin sama orang yang gak lebih jago seperti itu nah level dua itu adalah kontribusi jadi orang yang lebih banyak berkontribusinya itu ya akan diikutin oleh orang yang di bawahnya ini udah gak mungkin nih ada orang yang gak bisa apa-apa nyuruh orang yang lebih jago gitu ya nah itu akan repot gitu ya jadi senior itu sebenarnya bukan masalah leadership itu gak ada masalah sih dengan tua atau muda sih tapi leadership itu siapa yang lebih capable antara yang muda dengan yang lebih tua seperti itu jadi usia itu mitos ya menurut saya ya itu hanya ketakutan di benak kita bahwa orang yang lebih tua itu gak mau nurut sama kita tapi sebenarnya problem utamanya adalah kita tidak lebih capable daripada yang senior karena yang senior itu pasti punya pengalaman yang lebih banyak ya tapi berarti harusnya pengalaman di kita harus pastikan bahwa diri kita itu punya pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan pengalamannya dia seperti itu sih jadi tunjukkan kapabilitas jadi kalau berdasarkan buku ini ya level ini itu disini itu gak ada leader itu berdasarkan usianya gak ada experience itu leader itu berdasarkan experience-nya tapi yang dihitung itu adalah capable kalau di bukunya lagi yang disini green leadership itu dengan cara problem solving bukan dengan ngukur usia seperti itu menjawab gak bu ya oke menjawab sih pak jadi kapabilitas bukan 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 usia jadi kalau kita mau menunjukkan kepemimpinan kita kapabilitas kita sih yang harus banyak gitu kalau kita gak dia tidak punya banyak kapabilitas dia gak bagai kan ustad gitu ya ada ada ustad atau pak kiai ditanya bidang masalah ini gitu dia gak bisa jawab ini gak bisa jawab ini bisa jadi dia satu dari tiga pertanyaan dibandingkan sama ustad yang tanya A bisa tanya B bisa tanya C bisa jadi hampir semua pertanyaan itu dia bisa jawab pasti orang bakal ngikutin dia nah sama juga sih berarti ini problemnya adalah kita sebagai pemimpin kita itu bisa menjawab pertanyaan atau masalah dari tim kita atau enggak sih nah ini sama nih kayak kayak sesi kali ini nih kalau saya gak bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan teman-teman juga bakal ngapain ikut training workshop ini gitu tapi kalau misalkan saya bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semakin susah pertanyaannya dan saya bisa jawab teman-teman pasti akan ngikutin sesi ini berkelanjutan seperti itu problem solving kapabilitas semoga menjawab ya ada lagi terima kasih pak ya terima kasih sama-sama bu ada lagi yang mau bertanya menarik ya jadi ini leadership nih atau sekarang kita bikin game-nya berubah jadi ada yang mau saya tanya mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab atau enggak gitu ya jadi bagaimana ya caranya ya kan leader itu kan ada di depan ya dia itu mengejarkan pekerjaan yang sulit orang lain tinggal ngikutin di belakangnya terus menurut kekan-kekan ya bagaimana sih seorang leader itu harusnya untuk menghargai capaiannya dia ada yang mau berbagi enggak jadi kan misalkan ada proyek gitu ya ada proyek kemudian proyeknya itu enggak selesai-selesai terus ada seseorang ya dia lembur ya kan kemudian dia bekerja keras lah untuk meng-cover kerjaan-kerjaan timnya sehingga proyek itu bisa selesai atau tadi misalkan kasusnya itu kecoa kemudian enggak ada yang berani nih membersihkan kecoa itu terus munculnya satu orang yang dia itu udah dia bersihkan sendirilah kecoa itu nah bagaimana ya dia karakter apa yang harus dia tunjukkan ketika dia menyelesaikan masalah itu nah ini mungkin bisa berbalik nih teman-teman ada yang mau sharing enggak apa ya yang harus dilakukan ya mungkin Pak Atep atau eh ya jangan Pak Atep Pak Atep Pak Murneri ya mungkin Mbak Nur Anita Tegu Melvin Dito Nenek hari ini yang mau berbagi kalau kamu di posisi kamu hebat banget kamu sudah kamu menyelesaikan masalah gitu kamu harus berbangga diri dong sama dirimu gitu apa yang akan kamu lakukan ayo ayo menemukan hata kahun misalkan enggak ada yang berani melewati jebakan-jebakan hata kahunnya jadi yang lain takut kemudian kalian berani kemudian bisa mencapai lah hata kahunnya itu gitu nah kalian akan melakukan apa ya terhadap hata kahun itu boleh enggak aku simpan hata kahun itu untuk aku sendiri kan aku yang paling bekerja paling keras atau kayak gimana kepikiran itu enggak yuk yuk ayo yuk emas maaf jadi-jadi atau siapa nih awin ini awin yang belum ngomong misalkan awin ini awin ada enggak nih Pak mau ini sedikit itu yang tadi Pak gimana boleh saya kebayang itu tadi kalau misalkan eh saya gitu yang beraninya tuh ngambil si harta karun itu saya di belakang takut gitu kan ya betul saya udah ngelewati rintangan rintangan itu saya dapet nah saya ngeliat juga nih temen-temen saya ada nggak ya enggak enggak untuk membagikan harta karun tersebut karena kan kita bersama-sama berjuang untuk apa namanya ke tempat harta karun itu gitu ya betul melewati peta segala macam cuma kalau ada rintangan-rintangan yang mungkin temen-temen takut saya yang beranikan diri nah paling saya patokannya itu adalah membagikan harta karunnya dengan seberapa banyak sih teman-teman saya nge-support saya untuk melewati rintangan-rintangan tersebut karena kalau dilihat kalau misalkan satu rintangan itu kan kalau yang saya bayangin itu itu impossible untuk sendiri untuk melangkah itu pasti ada supportnya gitu nah ketika udah nyampe satu tujuan itu harta karunnya udah dapet nah saya ngebagi innya itu adil di rumahnya adil itu dari misalkan temen saya siang ngebantu saya untuk melewati ini itu susah banget nah berarti dia dapet bagian segini sampai yang terkecil gitu yang cuman nemenin aja kayak gitu sih Pak ini jadi adil berdasarkan proporsi kontribusi ya ya betul dan tidak masa besalah masa-masa besalah enggak atau enggak ketika apa ini ada kata karun gitu ya 100 juta gitu misalkan terus eh misalkan aku aku sama kamu gitu aku tapi takut gitu aku kamu kasih berapa eh kalau misalkan di akhirnya itu tetap enggak ngebantu sama sekali ya saya ngasihnya dari yang sejuta paling sisanya dari pembagian teman-teman yang nge-support saya gitu Pak misalkan 100.000 gitu oke good ada lagi yang lain pendapatnya terima kasih Jody Iya Pak ini mungkin ini ada nggak sih halo 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 gimana gimana ada tadi eh maaf banget yang terakhir nggak terlalu ikutin sih yang siapa karun itu gimana pertanyaannya jadikan sebagai leader itu tuh kadang-kadang dia itu mengejarkan pekerjaan yang sulit yang tidak dikejarkan oleh orang yang lain contohnya tadi misalkan kita mencari harta karun gitu ya kalau di film kan harta karun kan misalnya kan paling harta karun itu kan ada jebakan-jebakannya gitu kan kemudian ya pengikut kita tuh nggak ada yang berani gitu tim kita nggak ada yang berani terus kita sebagai pemimpin kita berani dan kita sukses lah mencapai harta karun itu gitu Hai apa yang anda anda lakukan dengan harta karun itu Hai terhadap anda dan tim anda Oh jadi yang dapatnya itu hanya sih hanya dia aja gitu ya sih si ridernya aja ya dia yang berani yang berhasilnya ya berhasilnya dia yang berikan ini kan misalkan ada di ada di depan pintu gua gitu kata taunnya ada di dalam gua nah ini nggak ada nih yang berani masuk ke gua Nah si leader ini berani lah dia masuk ke dalam gua dan ternyata dia berhasil lah untuk mendapatkan harta karunnya itu gitu apa yang harus dilakukan oleh sih orang yang menemukan harta karun di dalam gua itu terhadap timnya yang ada di luar yang tidak masuk ke dalam gua kalau aku ya mungkin sih misalnya kalau emang nggak ada banget yang berani gitu untuk masuk ke sana dan hanya eh si pemimpin itu yang bisa masuk mungkin apa ya hanya anda yang berani masuk ya 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 mungkin ini terakhir mungkin ya maksudnya solusi terakhir mungkin saya minta minta mereka mendoakan saya pas saat mau masuk ke sana gitu jadi setidaknya ya ada usaha diketahannya as usaha terakhir itu saat terakhir ya eh mereka eh ngedapah ngedoain terus eh support ngedorong gitu ke saya gitu jadi setidaknya ini ada usaha kecil lah gitu nggak nggak walaupun nggak melakukan hal itu gitu gitu terus ya jadi karena udah ada usaha gitu ya pasti akan ada kompensasinya ya walaupun tentunya nggak sebesar yang langsung turun apa langsung turun gitu yang berhasilnya itu gitu sisi sayangnya itu gitu misalkan harta karunnya itu 1 juta berapa yang anda kasihkan ke tim anda ya dengan orang-orang yang nggak mau masuk tadi itu yang takut tadi itu mungkin 5-10 persen mungkin ya sisanya ya sisanya berarti bisa buah sendiri atau ya atau dipergunakan buat bersama juga gitu kepentingan bersama juga gitu gimana tuh kalau buat kepentingan bersama tuh eh sebenernya tinggal konteksnya sih misalnya uangnya ya terserah di asumsikan aja Oh apa ya misalnya kita beli eh beli apa ya ya Kak contohnya misalnya jadi di perusahaan uangnya buat beli kantor ya bisa di kantor yang bagus bisa dipakai buat bareng-bareng bisa kayak gitu jadi nggak enakkan ya nanti sampe nggak enakan nggak sih eh bayangkan jadi kamu hari aku dapet duit nih gitu aku bisa kayak gitu ya gimana sebenarnya sih iseng atas ya kalau menurut saya sih kalau menurut saya kalau sebenarnya itu haknya si bos ya yang saya si isi leadernya itu gitu ya sebenarnya eh dia mau ngebagi ini mau apa misalnya saya sebagai eh misalnya kalau saya di posisi timnya pun juga ya harus menyadar diri gitu misalnya juga itu haknya dia dan dia juga leader misalnya dia punya punya apa kita serahkan aja dia punya keputusannya mau apa ya itu udah haknya dia sih sebetulnya kalau saya sebagai di bawahnya gitu di timnya jadi itu juga ya si leadernya itu juga punya eh keputus apa keputusannya kayak benar bijaksananya kayak gimana di apa sih di ya gimana keputusannya gitu keputusan masing-masing kayak gitu gitu sih Hai itu kita tuh kalau kamu gimana kok kalau kamu dapet harta tahun timmu nggak mau masuk itu kamu bakal ngakuin apa ya Oke pertama itu emang risiko sebagai pemimpin ya ketika tim nggak ada yang mau maju terus atau mungkin mereka udah stuck terus kita ambil langkah dan ternyata kita yang berhasil ya itu memang tanggung jawab kita kemudian kalau misalkan kita akhirnya berhasil kita dapat hasil yang sesuai harapan atau di luar ekspektasi kita gitu ya Nah itu kembali lagi ke tim kita sebetulnya eh tapi dengan melihat bahwa tim kita udah memberikan import sebagai kemudian sebagai leader atau dalam hal ini mungkin kalau di perusahaan dia sebagai bos gitu ya ya memang dia sih dia karena punya tanggung jawab yang besar dalam harta karun itu dia punya porsi yang lebih besar itu wajar mungkin dari satu juta itu 50% mungkin buat dia itu percaya masih oke lah karena dia udah mengatur mengordinasikan semuanya kemudian eh apa ya mungkin kalau misalkan ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan dia cari solusinya kayak gitu kan nah sisanya tapi itu bakal jadi sesuatu yang maksudnya mungkin dia kalau dia punya jangka vision apa punya punya visi jangka panjang gitu ya mungkin nggak semuanya ambil sebanyak itu tapi mungkin bisa sebagian dia investasikan untuk timnya sehingga di kemudian hari masalah yang terjadi seperti sekarang nih nggak akan terjadi lagi gitu mungkin ya menginvestasikan kemampuan timnya atau gimana gitu gitu menurutku sih kayak gitu ini aku mau nambahin lagi dikit ini ini aja sih nambahin aja mungkin karena emang mungkin ya beberapa eh mungkin sempat juga mungkin juga sepereh mengalami hal-hal itu juga gitu ya misalnya eh tadi kayak posisi eh apa eh saat-saat yang tadi kayak tadi yang leadernya hanya bisa yang maju ke depan terus nggak ada yang berani eh apa eh ya bisa jadi jarang tuh bisa jadi sering tapi kalau menurut aku sih yang penting setelahnya sih misalnya kalau ya walaupun juga itu kan resikonya leader sebagai pemimpin harus akhirnya terjun turun tapi eh setenggaknya eh dari situ harusnya bisa apa ya bisa ada pelajaran buat juga nanti disampaikan ke timnya gitu jadi dari situ tuh eh si leadernya nge apa ngasih pelajaran tuh ngasih apa gimana sih dia bisa berani bisa berani bisa bisa ke depan kayak gitu jadi sampai akhirnya si timnya mau berani ke depan eh melakukan hal-hal sama kayak si leadernya itu jadi ada itu juga gitu nggak hanya sekedar yang ngebagi-bagiin uang gitu tapi juga ada yang gimana sih si leader itu bisa ke sana gitu jadi jadi nggak nggak terus berulang gitu kejadiannya itu harus si leader yang maju-maju gitu karena nggak ada berani jadi ada juga tanggung jawab gimana harus harus apa mengajarkan si timnya biar suatu saat juga dia juga berani ke depannya itu aja sih tambahannya ya betul ya tadi itu menarik ya jadi kalau di bukunya ini di selalu diingatkan itu untuk terus-terus-terus menabung flash ya ya ini sebenernya sih ini nggak enak ya jadi nggak enaknya itu sebagai seorang leader itu itu katanya ya yang lain itu nggak boleh ngeklaim kesuksesan dia jadi kalau tadi misalkan ada orang Hai kemudian dia dapat harta tahunnya kemudian dia ngambil buat dirinya dia sendiri itu tuh masih bukan good bukan good leader gitu ya dia masih berpikir aku aku yang bekerja keras gitu jadi leader itu sudah kalau misalkan leader ini ya harus selalu berpikirnya itu kata-katanya adalah kita ya terus wah nggak enak dong gitu iya memang nggak enak tapi mau menjadi leader yang baik ya harus kayak gitu gitu nah terus gimana dong ya tadi itu ya tadi udah disampaikan jadi ada satu capaian apa satu nasihat ya great leader itu create next leader gitu jadi great leader create leaders gitu jadi udah disampaikan ya oleh hari ini oleh Dito gitu ini kan dapat kesuksesan ya khususnya itu ditabung gitu kan untuk mendevelop timnya yang takut Hai agar besok-besok jadi berani nah kayak gitu berulang terus-terusan nah itu sama ya dalam konteks perusahaan kayak gitu nah leader itu ya harus terus ya walaupun sembel ya tapi ya harus dilakukan gitu dapat duit atau dapat penghasilan ya ini di develop lagi di investasikan gimana caranya bisa ada next leader yang lahir dari kesuksesan-kesuksesan dia jadi tadi itu misalkan dalam konteksnya harta karun ya itu kita berpikir itu adalah satu-satunya harta karun sehingga dapat kemudian ya udah dibagi atau kita berpikir gitu ada banyak harta karun-harta karun lain yang bakalan dicari bareng-bareng lagi gitu dan ini harapannya besok-besok wah ini kan saya bisa kok gitu saya sukses caranya kayak gini Coba deh besok-besok ada harta karun yang bisa diambil kamu berani kamu ambil caranya adalah gini 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 jadi leadership itu seperti itu sih terus-menerus sama sih apa yang kita lakukan ya mungkin saya tahu dan saya pernah mempraktekkan hal ini gitu nah tapi ini enggak enggak boleh terus saya udah jago ya udah deh udah enough gitu yang penting saya jago gitu saya enggak peduli sama tim saya tim saya yang enggak mau belajar ya bodo amat gitu ya enggak bisa kayak gitu sih nah sekarang gimana caranya nih ayo dong jadi ini kan baik lagi ya leadership is all about pengaruh gitu nah tadi kan udah dapet kesuksesan nah kesuksesan itu bagaimana bisa dijadikan jalan ya untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa bertumbuh gitu jadi makanya leader itu nggak mesti jadi jabatan ya jadi banyak leader itu tidak punya anak buah tidak punya jabatan tapi pengaruhnya besar misalnya gimana misalkan penulis buku gitu ya jadi ini kan penulis buku developing the leader within you ini kan memberikan pengaruh ya kepada kita ya bahwa oh iya ya harusnya kayak gitu gitu nah ini si John C. McPersley ini dia leader gitu dia 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 membantu kita untuk menjadi leader dimana harta kaunnya itu adalah leadership gitu nah tadi itu misalkan harta kaunnya itu adalah uang nah ketika kita udah dapet caranya nah itu gimana caranya orang lain itu bisa besok-besok itu bisa mendapatkan uang jadi tadi kalau di buku ini disebutkan ya salah satu penyakitnya penyakit di awal bukunya itu penyakit pertama ya kan ya thinking we are immortal, immune, and don't like indispensable gitu jadi sebagai leader ini nggak boleh sih kita berpikir kita itu nggak bakal mati, nggak bakal sakit, nggak bakal digantikan tapi kita harus punya mindset bahwa ya sekarang aku sukses gitu kan jadi harta kaun yang ini tuh aku sukses, aku bisa berani ngambil dan yang lain tuh nggak ada yang berani tapi kita punya berpikiran itu besok-besok bisa jadi ada harta kaun lagi jadi kita kebalikannya gitu kita yang nggak berani masuk kemudian tim kita yang lebih muda misalkan dia yang akan berani masuk gitu nah itu kalau misalkan tadi di kasus yang pertama langsung kita tidak menghargai tim yang tidak berani masuk tadi ya kemudian nanti itu akan berbalik sih besok-besok ketika kita di posisi yang tidak berani masuk itu kita juga nggak akan dihargai oleh orang yang berani masuk itu tapi misalkan kasusnya adalah tadi itu dia bisa menghargai tim yang lain walaupun takut kemudian dia di develop menjadi leader ya disemangatin ayo ayo semangat dilatih besok-besok alapannya dia ketika dia nggak berani masuk timnya masuk dia juga akan dihargai seperti dia menghargai timnya tadi ya jadi thinking we are immortal dan tidak tergantikan ini ini satu penyakit ya ancaman yang harus dibunuh jadi itu hapus kata saya ubah menjadi kata kata saya problem leader itu ketika sukses jadi ketika sukses itu wah itu berat ya kita bisa punya pilihan ya kan kamu nggak mau kerja keras gitu tapi kita tadi ya quote-nya yang disampaikan oleh Pak Ateb itu bisa membawa ke failure ya membawa nanti pride yang membawa kesombongan yang membawa kegagalan jadi ini ya salah satu caranya ketika ada kasus kayak tadi dapat hata kaun sedangkan yang lain itu nggak mau kerja kita harus ingat ya ini kan cara latihannya value people pastikan dilatih gitu ya ini aku aku tetap dicari-cari lah kontribusi dari timnya kemudian jangan dihabiskan ya ditabung untuk mengembangkan tim atau ditabung kepercayaannya agar nanti suatu saat kalau misalkan kita itu lagi butuh kita juga dapat oh ya dulu kan masih masih diinget gitu biasanya gitu sih ya mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya pada sesi kali ini nah targetnya dua bab tapi ternyata cuman satu bab doang ya ternyata sih menarik ya leadership ini ini kita nggak berkompetisi sama orang lain tapi kita berkompetisi sama diri kita sendiri sih lebih banyak perusahaan manajemennya dan tadi itu sih ya ini bisa lah dilatih gitu agar kita itu bisa menjadi leader yang baik mungkin di sesi kali ini sih mungkin salah satu titik poin penting ya kayaknya dari pertanyaan tadi tuh dari saya sih pesannya ubah kata saya menjadi kita tadi ketika saya bertanya itu bukan saya yang butuh tapi ini juga saya mewakili beberapa orang yang mungkin punya pertanyaan yang sama ketika saya mendapatkan hata karun walaupun saya yang bekerja keras tetap harus diingat ini juga kita gitu kita ya ditabung dan jangan sampai satu kesuksesan itu selesai gitu tapi berpikir panjang bahwa ada kesuksesan-kesuksesan besar lainnya yang akan dikejar ke depannya jadi seperti itu sih yang bisa disampaikan semoga bermanfaat ya sesi kali ini semoga kita bisa lanjut di sesi minggu depan agar kita bisa mengembangkan jiwa leadership kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara, bangsa, bumi ya terus saya tetap juga mungkin apa yang disampaikan pada hari ini jika itu bermanfaat tolong jangan berhenti di kita segera disampaikan ke orang lain ya sampaikan jiwa apa ya gain leadership gitu dapatkan pengaruh karena pengaruh itu butuh dilatih jadi dapat wah ini menarik nih dibagikan ke orang lain orang lain akan terpengaruh orang lain itu bisa disampaikan juga ayo dibagikan dibagikan sehingga nanti good values yang kita percaya itu akan menyebar dan ya kita bahagia gitu karena semua orang itu memiliki good values mungkin itu dari saya terima kasih atas waktunya dan effort rekan-rekan semuanya untuk belajar semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati